Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di channel Jiwa Sejarah Kali ini saya akan membahas tentang Misteri Candi Borobudur Candi Borobudur merupakan salah satu Keajaiban dunia yang ada di Indonesia Hampir semua orang mengenal bangunan megah Dan artistik yang satu ini Candi Borobudur pertama kali ditemukan Pada tahun 1814 Oleh Sir Thomas Stanford Raffles Seorang gubernur jenderal Inggris Yang memerintah di Jawa pada waktu itu Candi Borobudur ini Dibangun pada masa dinasti Sailendra Dan memiliki bentuk yang sangatlah unik Nama Borobudur sendiri Memiliki gabungan dari kata Borobudur Borobudur berarti kuil Dan budur berarti di atas dukit Berasal dari kata Beduhur Ada yang mengatakan bahwa Candi Borobudur merupakan replika Dari alam semesta ini Untuk mengelilinginya Para pengunjung harus patuh Dan harus melakukan prada signa Yaitu berjalan dari arah kanan Prada signa ini Memiliki arti untuk memberi penghormatan Kepada arwah dan roh leluhur Candi Borobudur Mempunyai tiga bagian utama Yaitu kamadatu Rupadatu Dan arupadatu Kamadatu diartikan sebagai Alam kehidupan manusia Yang sudah bisa mengendalikan Hawa nafsu tentang duniawi Sedangkan rupadatu Menggambarkan manusia Yang masih terikat oleh Semua bentuk kesenangan dunia Sedangkan arupadatu Menggambarkan orang yang telah Mencapai surga Ataupun nirwana Di balik cantik dan megahnya Borobudur Ternyata masih banyak Menyimpan misteri Yang belum bisa terungkapkan Di antara misteri-misteri tersebut adalah Satu Bagaimana Borobudur dibangun Yang pertama adalah Saat pembangunan Candi Borobudur Secara nalar manusia Zaman dahulu Belum ada teknik Pembangunan yang canggih Namun Bagaimana bisa Candi Borobudur terbangun Dengan sangat megah Dan tinggi Tanpa fondasi Dari arsitekturnya Candi Borobudur memiliki Susunan yang sangat Presisi Dimana setiap patung Menjadi bagian dari strukturnya Dan ditempatkan dengan sangat Sempurna dan tepat Biasanya untuk melakukan hal Seperti ini Membutuhkan kemampuan Perhitungan matematis Yang sangat baik Pertanyaannya Siapakah yang bisa Mendesain seluruh konstruksi Candi berukuran Raksasa ini Menurut legenda Candi Borobudur dirancang Oleh seseorang yang bernama Gunadharma Seorang tokoh intelektual Pada masanya Dan diperkirakan memakan Waktu hampir 100 tahun Untuk pembangunannya Gunadharma sendiri Adalah seorang tokoh Yang konon memiliki Kecerdasan yang amat tinggi Tidak hanya sampai disitu saja Bahkan ada yang mengatakan bahwa Gunadharma telah menjelma Menjadi bukit menoreh Yang ada di dekat Candi Borobudur Hal ini diperkuat oleh Pemandangan bukit menoreh Yang dari kejauhan Tampak seperti orang Yang sedang berbaring Yang kedua Karma Wibangga Ada satu relief Yang tersembunyi di kaki Candi Yang dikenal dengan nama Karma Wibangga Relief ini menggambarkan Adegan kriminal yang sensitif Seperti pembunuhan Ruda paksa Dan kekerasan Serta kejahatan-kejahatan lainnya Tidak ada yang tahu Mengapa relief seperti itu ada Sebagian orang berpendapat Bahwa karma akan berlaku Bagi siapa saja Yang telah melakukan Tindak kejahatan Yang seperti digambarkan Dalam relief tersebut Oleh sebab itulah Dinamakan karma Wibangga Relief tersebut pertama kali Ditemukan oleh J.W. Yaspen Pada tahun 1891 Yang ketiga adalah Patung yang belum selesai Dalam Candi Borobudur Terdapat patung Sang Buddha Yang sampai sekarang Belum terselesaikan Tampilan luar patung ini Benar-benar tidak selesai Masih ada beberapa Bagian yang kosong Seperti tangan yang masih Berbentuk kotak Jari yang tidak berbentuk Dan rambut Sang Buddha Yang belum selesai Tidak ada yang tahu pasti Mengapa patung ini Tidak terselesaikan Namun Ada beberapa pendapat Yang mengatakan bahwa Sifat Sang Buddha Adalah sunyata Atau ketiadaan Sehingga Memang sudah seharusnya Dibiarkan kosong Yang keempat Pengabul doa Saat berkunjung ke Borobudur Banyak wisatawan Yang memasukkan tangannya Ke dinding stupa Aktivitas itulah yang disebut Kunto Bimo Konon Bila berhasil menyentuh Arca bagian dalam Maka keinginannya Akan terkabul Untuk seorang lelaki Baik menyentuh stupa Dengan jari kelingking Atau jari manis Sedangkan untuk wanita Disarankan menggunakan Bagian jari kaki Asal nama Kunto Bimo Ini adalah Patung Buddha Dalam posisi Dharma Chakra Yang kelima Borobudur Pernah hilang Candi Borobudur Sempat dinyatakan Hilang Karena tertimbun Debu dan lahar Dari letusan Gunung Merapi Sehingga Dia tak ditemukan Namun Tiba-tiba Ada yang menemukan Bangunan Candi Borobudur Yang telah tertimbun Tanah Yang berbentuk Perbukitan Yang keenam Kemana Borobudur Menghadap Candi Borobudur Berbentuk Tidak menghadap Gibrat manapun Tidak memiliki Arah utama Seperti kebanyakan Candi Buddha Yang lain Hal ini Membuat Candi Borobudur Sulit diketahui Mana bagian utama Atau bagian depan Dari Candi Yang ketujuh Adalah Relief UFO Nampak terukir Relief UFO Di dinding Candi Belum bisa dipastikan Kenapa ada Relief seperti itu Apakah itu memang Benda piring terbang Atau UFO Atau sebuah simbol Simbol yang lain Beberapa ahli Berpendapat bahwa Piring terbang yang Berbentuk seperti itu Bisa menjadi simbol Dari tujuh permata Kerajaan Dalam Kosmologi Budis Yang kedelapan Jam Raksasa Misteri selanjutnya Jam Raksasa Siapa sangka Bahwa ternyata Candi Borobudur Bisa digunakan Sebagai penunjuk waktu Ada alasan Yang bisa menjelaskan Teori ini Candi Borobudur Memiliki 72 stupa Berbentuk lonceng Terbalik Stupa terbesar Tampak berada Di lantai paling atas Stupa ini Berfungsi sebagai Jarum jam Dan stupa-stupa Kecil di sekelilingnya Sebagai penanda waktu Ketika matahari Menyinari stupa yang besar Maka akan muncul Bayangan Yang akan melewati Stupa-stupa kecil Yang mengelilinginya Namun Masih belum Diketahui pasti Bagaimana Cara membaca Jam tersebut Misteri yang Kesembilan Adalah Penunjuk arah Selain jam Raksasa Candi Borobudur Juga sebagai Penunjuk arah Yang sangat tepat Matahari Tidak terbit Pas di arah timur Namun Bagian Candi Borobudur Memiliki Derajat yang Pas dengan Arah timur Sehingga Tidak diragukan lagi Bahwa itu Adalah Arah timur Yang tepat Yang ke-10 Dikelilingi Oleh Danau Air Asin Ataupun Danau Purba Seorang Mahasiswa doktoral Universitas Gadah Mada Jurusan Geografi Yang bernama Helmi Murwati Menyebutkan tentang Keberadaan Sebuah Danau Purba Yang dulunya Berada di sekitar Kawasan Candi Borobudur Berdiri Jauh sebelum Candi tersebut Dibangun Dari hasil Analisis terhadap Endapan Lembong Hitam Ini menunjukkan Bahwa Endapan tersebut Berasal dari Material vulkanik Dan batuan Ditambah lagi Penglihatan dengan Menggunakan citra satelit Yang menunjukkan Adanya Aliran sungai Yang bermuara Di Danau ini Diperkirakan Danau Purba Tersebut Pada zaman Pleistocene Dan berusia 10.000 Tahun Yang kemudian Menyusut Karena ulah Manusia Yang bermukim Di sekitar Danau tersebut Itulah Beberapa misteri Candi Borobudur Yang sampai sekarang Belum terungkap Seluruhnya Tidak ada yang Tahu pasti Apa makna Dari semua Raya ukuran Relief Yang ada Dalam Candi Borobudur Wallau'alam Biswa Abah Selamat menikmati